Situasi mereka mirip dengan Lei Zhen. Tanda-tanda keberuntungan turun dari langit dan sebuah teratai ilusi muncul di bawah kaki mereka. Mereka tidak memiliki masalah untuk menjadi penguasa suci. Namun, untuk menjadi raja suci, itu sulit. Dengan bakat yang mereka miliki, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan hal itu kecuali mereka memiliki kesempatan besar lainnya. Putra Mahkota Klan Bulan Baru berada dalam situasi yang sama. Lebih banyak orang naik. Tatapan semua orang beralih ke Lin Suan. Selama ini, tidak banyak orang yang memiliki bakat untuk menjadi raja suci. Mereka bertanya-tanya seperti apa Lin Woody nantinya. Dia harus memiliki bakat untuk menjadi raja suci. Itu sudah pasti, dia telah mengalahkan Jian Chen dan Kilin berkepala sembilan. Mereka bertanya-tanya kapan dia akan mengikuti ujian. Mereka menantikannya. Beberapa orang juga mengatakan bahwa tidak hanya Lin Woody, tetapi orang-orang di sekitarnya juga sangat kuat. Mereka semua memiliki peluang tinggi untuk menjadi raja suci. Mengapa kalian tidak mencoba? Tanya Lin Suan sambil tersenyum. Saya akan pergi dan mencobanya. Iblis utara keluar. Dia memotong tangannya dan meletakkannya di batu takdir. Tak lama kemudian, muncullah teratai emas di bawah kakinya. Bunga teratai pun mekar di setiap langkah. Ya Tuhan, orang ini juga memiliki bakat untuk menjadi raja suci. Siapa dia? Banyak orang terkejut. Ini adalah salah satu rekan Lin Woody. Para ahli di sekitarnya terlalu terkejut. Meskipun mereka pernah melihat Iblis Utara sebelumnya, mereka tidak berpikir bahwa dia terkenal. Dia jauh lebih rendah daripada Lin Woody dan Li Hong Xiu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang seperti itu memiliki bakat untuk menjadi raja suci. Orang harus tahu bahwa hanya Jian Chen, Kilin berkepala sembilan, dan beberapa lainnya yang memiliki bakat seperti itu. Bukankah ini berarti bahwa bakat pemuda yang disebut Iblis Utara ini tidak kalah dengan Kilin berkepala sembilan dan yang lainnya? Tidak buruk. Iblis Utara tersenyum ketika dia kembali. Lin Xuan dan yang lainnya memberinya acungan jempol. Dia sangat berbakat. Naga merah berkata dari samping. Nak, jangan khawatir. Dengan bakatmu dan lelaki tua berbaju hitam itu, kau bisa menjadi raja suci. Bukannya mustahil bagimu untuk melampaui raja suci di masa mendatang. Benar, Lin Xuan mengangguk setelah mendengar itu. Sebelumnya, Utusan Perunggu telah mengatakan bahwa selama seseorang memiliki kesempatan yang menantang surga, seseorang dapat menerobos ke raja suci. Lagi pula, mereka tahu bahwa ramalan raja suci tidak seratus persen benar. Misalnya, jika seseorang meninggal sebelum waktunya, tidak peduli seberapa baik nasibnya, itu tidak ada gunanya. Saya akan mencoba. Li Hong Xiu juga melangkah maju. Dia adalah putri raja suci, dan garis keturunannya sangat mengerikan. Oleh karena itu, ia mampu mencapai pemandangan bunga teratai yang mekar di setiap langkahnya. Seperti yang diharapkan, putri seorang raja suci juga memiliki bakat untuk menjadi raja suci. Semua orang merasa sangat iri. Adik King Cheng, kamu tidak pergi. Li Hong Xiu bertanya setelah kembali. Lin Xuan juga berkata, King Cheng, pergi dan cobalah. Namun, murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku memiliki garis keturunan Phoenix tujuh warna. Jika itu terungkap, aku akan diburu oleh klan Phoenix. Itu akan buruk. Lin Xuan mengangguk. Kalau begitu, lupakan saja. Bagaimanapun, bakat murong King Cheng jelas tidak kalah dengannya. Itu adalah garis keturunan yang bahkan membuat klan Kaisar cemburu. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi raja bijak. Dia bahkan merasa bahwa murong King Cheng pasti bisa melangkah lebih jauh. Naga merah dan katak pun tidak ikut. Garis keturunan naga merah juga sangat menakutkan di antara klan naga. Karena itu, dia tidak ingin memimpin. Sedangkan untuk Thoth, itu lebih aneh lagi. Awalnya ia adalah makhluk baru dari Tian Ming, jadi tidak perlu diuji. Oleh karena itu, hanya Lin Xuan yang tersisa. Namun, Lin Xuan tidak terburu-buru. Dia menunggu. Ia ingin melihat bakat seperti apa yang dimiliki orang-orang di daftar pesiarah. Yukuan mendengus dingin dan mengambil alih pimpinan. Semua orang bersemangat. Ya Tuhan, itu Yukuan. Apakah orang-orang yang ada dalam daftar jemaah haji akan diuji? Aku jadi penasaran, bakat macam apa yang dimiliki kelompok orang ini. Orang-orang ini luar biasa gembiranya. Tak lama kemudian, bunga teratai tumbuh di bawah kaki Yukuan. Bunga teratai mekar di setiap langkah. Semua orang merasa iri. Yukuan tidak terkejut dengan hal ini. Dia mendengus dan berjalan kembali. Kemudian, Mo Siu juga melangkah maju. Bunga teratai bermekaran di setiap langkahnya. Qin Sianer memikat semua makhluk hidup. Bunga teratai mekar di setiap langkah. Meskipun demikian, semuanya adalah langkah mekar teratai. Tetapi tetap saja ada perbedaan. Bunga teratai Qin Sianer tampak lebih cemerlang dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan bunga teratai Yukuan. Mengenai hal ini, Li Hong Siu menjelaskan bahwa ada Raja Suci yang kuat dan lemah. Ini berarti prestasi masa depan Qin Sianer akan lebih tinggi dari Yukuan. Mengetahui hasil ini, wajah Yukuan menjadi sedikit jelek. Sialan, wanita ini. Dia tidak menyangka akan dikalahkan olehnya lagi. Saat tiba giliran Wan Jianyi, semua orang berteriak. Karena teratai milik Wan Jianyi bahkan lebih mengerikan daripada milik Qin Sianer. Langit dipenuhi bunga teratai emas, berkelap-kelip tiada henti, menyelimuti langit dan bumi. Tidak hanya itu. Dalam ilusi itu, selain bunga teratai yang mekar di bawah kakinya, terlihat pula kilatan cahaya yang berkelap-kelip di atas kepalanya. Cahaya bima sakti. Kilatan cahaya muncul di mata utusan perunggu itu. Dia tersenyum. Aku tidak menyangka kau mampu memicu cahaya bima sakti. Meski hanya sekilas, itu sangat lemah. Itu berarti kamu memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam sage agung. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Mereka menatap Wan Jianyi dengan ekspresi gembira. Bakat ini sungguh menantang surga. Yang pertama muncul, seseorang dengan kemampuan menerobos ke alam sage agung telah muncul. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya pun terkejut. Naga merah tua itu menghirup udara dingin. Orang ini sungguh luar biasa. Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Sejauh ini, begitu banyak keajaiban teratas dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi telah diuji, tetapi hanya Wan Jianyi yang dapat memicu cahaya bima sakti. Bibir Wan Jianyi melengkung membentuk senyum. Dia mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Seorang bijak yang hebat. Bahkan dia pun gembira pada saat ini. Hebat, Jianchen bersorak di sana. Paviliun 10.000 Pedang akan segera bangkit. Jika seorang sage agung muncul di paviliun 10.000 Pedang. Kemudian mereka akan mampu menguasai alam astral kedua dan melampaui semua kota suci. Adapun kota suci lainnya, mereka semua sangat terkejut. Ini adalah berita yang luar biasa. Mungkin akan menyebabkan badai besar setelah ujian bintang takdir surgawi berakhir. Namun, pada saat ini, utusan perunggu itu berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, Meskipun kamu memicu cahaya bima sakti, itu terlalu lemah. Ini tidak berarti Anda dapat sepenuhnya menjadi seorang bijak agung. Hanya saja Anda memiliki kemungkinan. Adapun apakah Anda bisa menjadi salah satunya, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Terima kasih atas saranmu, senior. Aku akan mengingatnya di hatiku. Wan Jianyi menangkupkan tinjunya dan berkata penuh rasa terima kasih. Meski kemungkinan itu hanya secercah, itu berarti dia telah melampaui yang lain. Karena yang lain bahkan tidak mempunyai kesempatan sedikitpun. Sialan, dia benar-benar punya kesempatan menjadi seorang sage agung. Yukuan, Mo Siu, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Mata mereka merah. Meskipun mereka tahu bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga bagi pihak lain untuk menjadi seorang sage agung. Lagipula, kemungkinan seperti itu ada. Namun, mereka tidak memilikinya sama sekali. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus membunuhnya sebelum dia menjadi seorang sage agung. Kin Sianer juga merasa iri. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yang lain gempar. Sepertinya mulai sekarang, mereka harus lebih bersahabat dengan pavilion 10 ribu pedang. 3.992 Semua orang gempar, tetapi ada dua orang di antara mereka yang sangat tenang. Salah satunya adalah Cao Tian Sheng, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mengenakan topeng hantu hijau. Ekspresinya tenang, seolah ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Yang satunya lagi adalah seorang pembangkit tenaga listrik tipe luar angkasa yang berdiri di kehampaan, memancarkan kekuatan ruang di sekujur tubuhnya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Gu Feng. Meskipun orang banyak tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, mereka dapat merasakan senyumnya. Ini terlalu aneh. Semua orang tahu bahwa ini karena penggunaan kekuatan luar angkasa pihak lain telah mencapai kesempurnaan. Mereka hanya bisa melihat apa yang pihak lain ingin mereka lihat. Jika dia tidak ingin mereka melihatnya, bahkan jika mereka mematahkan kepala dan menggunakan semua metode rahasia mereka, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Pihak lain malah tersenyum. Tampaknya pihak lain juga memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Mereka menantikannya. Mereka tidak tahu seperti apa wujud pembangkit tenaga listrik luar angkasa ini. Biarkan saya mengujinya. Munculnya gemilang sungai berbintang itu betul-betul membuat semua orang mendidih. Bahkan pembunuh bayaran yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat menahannya lagi. Dia akhirnya keluar dari kehampaan itu. Inilah santo pembunuh nomor satu di dunia fana. Seperti yang diharapkan, dia juga datang. Banyak orang berteriak. Orang ini adalah Husin. Setelah dia berjalan, dia juga mengikuti ujian. Di bawah kakinya, bunga terate emas dari jalan agung memenuhi langit, sangat mempesona. Pemandangan itu lebih baik daripada Mosiu, Yukuan, dan yang lainnya. Hal ini membuat ekspresi Mosiu dan Yukuan menjadi jelek. Terutama Yukuan, yang giginya hampir hancur. Namun, satu-satunya hal yang membuat orang mengeluh adalah tidak adanya kecemerlangan sungai berbintang di setiap langkah. Ini berarti pihak lain tidak ditakdirkan menjadi orang suci tertinggi. Mustahil. Husin sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Apakah dia benar-benar tidak ditakdirkan untuk menjadi orang suci tertinggi? Sial, aku tidak percaya. Batu pecah jenis apakah ini? Dia benar-benar menghunus pedang pembunuh dan menebasnya dengan ganas. Tidak. Sialan, beraninya kau. Banyak orang berteriak. Jika batu takdir dihancurkan, bukankah itu berarti mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian? Pada saat kritis ini, utusan perunggu mengulurkan jarinya dan dengan lembut menunjuk ke depannya. Pedang di tangan Husin hancur, dan lengannya berubah menjadi kabut berdarah dan terbang mundur. Melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani menyinggungku lagi, hati dan jiwamu akan hancur. Enyahlah. Utusan perunggu berteriak dingin. Husin mendengar ini dan lari. Yang lainnya terkejut tak terlukiskan kata-kata. Itulah Husin, seorang jenius teratas dalam daftar pesiarah. Tetapi sekarang, di hadapan utusan perunggu, dia bahkan tidak dapat menghalangi satu jari pun. Seberapa kuat utusan perunggu? Mereka tidak tahu, tetapi kemungkinan tidak akan ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di depannya lagi. Huff, dasar orang bodoh yang ceroboh. Dia benar-benar berani memprovokasi utusan perunggu. Gu Feng menggelengkan kepalanya. Ia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah utusan perunggu itu. Senior, harap tenang. Sampah macam itu tidak pantas membuat orang marah. Mengapa aku tidak menggunakan ujian takdir surga wiku untuk membuatmu bahagia? Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Gu Feng ini terlalu percaya diri. Benar saja, dia malah memandang rendah Husin. Dia bertanya-tanya seperti apa takdirnya nanti. Pada saat ini, banyak orang memperhatikan. Bahkan Lin Suan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tak lama kemudian, bunga teratai pun mekar di setiap langkah. Hal ini menyebabkan orang banyak berseru karena terkejut. Ini adalah sesuatu yang diharapkan semua orang. Kekuatan kultifator spasial ini tak tertandingi. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang sage agung. Pada saat ini, bahkan Wan Jianyi menjadi gugup. Mungkinkah prestasi masa depan Gu Feng setara dengannya? Pada saat berikutnya, banyak orang berteriak. Lihat, itu adalah kemegahan Bima Sakti. Benar saja, di bawah pimpinan Gu Feng, kemegahan Bima Sakti muncul. Cahayanya sangat menyilaukan, menerangi langit. Kemegahan Bima Sakti ini jauh lebih terang dari milik Wan Jianyi. Bakat seorang bijak agung. Dia memiliki bakat untuk menjadi seorang sage agung. Bakat Gu Feng ini terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang pembudidaya spasial. Teriakan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, para sage di sekitarnya semuanya tercengang. Bahkan orang-orang yang tercantum dalam daftar haji pun gempar. Benarkah, apakah bakatnya lebih baik dari Wan Jianyi? Mo Siu, Yu Kuan, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka hampir menjadi gila karena cemburu. Wajah Wan Jianyi juga berubah jelek. Apakah ada orang lain yang bakatnya melebihi dia? Sialan, prestasi masa depan Gu Feng sebenarnya lebih besar darinya. Mata utusan perunggu juga memancarkan cahaya terang. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Dia tidak menyangka bahwa akhirnya akan ada kemegahan bima sakti yang lengkap. Kalau saja tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi seorang sage agung. Seorang sage agung merupakan eksistensi di atas seorang sage king. Tidak ada satupun sage agung di seluruh alam astral kedua. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan dan menantang surga hal ini. Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya terkesiap. Ini adalah musuh yang tak tertandingi. Jika dia besar nanti, dia pasti akan terlihat sangat menakutkan. Mata Wan Jianyi memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Gu Feng ini membuatnya merasakan ketakutan dan bahaya. Dia harus menyingkirkannya. Dan itu harus dilakukan dalam waktu dekat, sebaiknya sebelum dia menjadi seorang sage. Jika tidak, kultifator spasial ini akan menjadi lebih mengerikan di masa mendatang. Bahkan Cao Tian Sheng memperlihatkan ekspresi terkejut kali ini. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Luar angkasa adalah raja. Itu memang reputasi yang pantas. Dia mengangguk sedikit. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan butuh waktu lama sebelum mereka berangsur-angsur tenang. Tatapan semua orang beralih ke Cao Tian Sheng. Hanya ada satu orang yang tersisa dalam peringkat pesiarah. Cao Tian Sheng ini sangat misterius. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya. Lagipula, dia tidak sering bertarung, tetapi setiap kali dia bertarung, hasilnya sungguh menggemparkan. Sebelumnya, dia pernah berhadapan dengan Wan Jianyi. Kalau dipikir-pikir, kekuatannya pasti tidak kalah dengan Wan Jianyi. Mereka bertanya-tanya bagaimana kehendak surganya. Bisikan-bisikan terdengar, semua orang penasaran tak tertandingi. Bahkan Lin Suan dan yang lainnya menantikannya. Namun, Cao Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu menguji kehendak langitku. Apa? Semua orang tercengang. Dia tidak perlu melakukan tes. Bahkan Wan Jianyi, Gu Feng, dan yang lainnya tercengang. Yu Kuan dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka telah bekerja keras untuk menekan kultivasi mereka agar bisa sampai ke alam surgawi. Bukankah itu hanya untuk menguji kehendak surgawi mereka? Namun kini, ada seseorang yang tidak mau mengikuti tes itu. Lelucon macam apa ini? Lalu mengapa dia datang ke sini? Huff, ku rasa kau tidak berani. Wan Jianyi mendengus dingin. Sebelumnya, pihak lain berani menghadapinya, hal ini membuatnya sangat tidak senang. Menghadapi provokasi semacam ini, Cao Tian Sheng tidak peduli. Tidak ada yang namanya berani atau tidak. Yang penting dia mau atau tidak. Saya katakan bahwa saya tidak perlu melakukan pengujian. Saya harap Tuhan Utusan dapat memaafkan saya. Utusan Perunggu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata ada seseorang yang bisa menahan godaan semacam ini. Seseorang harus tahu itu. Masa depan begitu misterius. Jika seseorang dapat memanfaatkan peluang terlebih dahulu, akan jauh lebih mudah di masa depan. Dapat dikatakan selangkah lebih maju, dan setiap langkah lebih maju. Namun, sebenarnya ada seseorang yang tidak menginginkan kesempatan ini. Itu sungguh mengejutkannya. 3993 Lin Xuan dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Cao Tian Sheng ini sungguh luar biasa. Dia pasti punya rahasia besar, kata Naga Merah. Murong King Cheng juga. Matanya berkedip. Mungkin dia memiliki garis keturunan yang sama dengan kita. Memang, Naga Merah, Murong King Cheng, dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam ujian tersebut. Karena mereka memiliki garis keturunan yang mengejutkan. Begitu hal itu terungkap, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mungkin hal itu bahkan akan menyebabkan klan kekaisaran memburu mereka. Cao Tian Sheng tidak dapat diprediksi. Mungkin dia memiliki kekhawatiran yang sama. Namun tidak seorang pun tahu apa itu sebenarnya. Menarik. Mereka tidak bisa melihatnya. Gu Feng juga sangat terkejut. Dia merasa bahwa pihak lain bahkan lebih misterius daripada dirinya. Tampaknya dia akan menjadi lawan yang sulit di masa depan. Cao Tian Sheng menyerah. Ini mengejutkan semua orang. Namun, tes tetap harus dilakukan. Tak lama kemudian, seseorang datang untuk mengikuti tes lagi. Itu adalah takdir mereka. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut pilgrim role. Orang-orang ini disebut pengikut, tetapi kekuatan mereka juga luar biasa kuat. Mereka tidak lebih lemah dari para pengikut utama. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat berbakat. Banyak dari mereka memiliki harapan untuk menjadi yang mulia. Orang-orang suci di daerah lain juga datang untuk mengikuti ujian. Lagi pula, selama mereka maju dan menempelkan darah dan telapak tangan mereka di sana, mereka akan mampu melihat masa depan. Hal ini membuat semua orang tergoda. Namun, yang terbaik berikutnya hanyalah seorang yang mulia suci. Raja suci tidak pernah muncul lagi. Semua orang tahu bahwa jika bukan para murid utama atau orang-orang yang tercantum dalam daftar peziarah, mustahil bagi yang lain untuk menjadi raja suci. Belum lagi seorang gritsage. Sejauh ini, hanya ada dua orang. Tepatnya, hanya ada satu. Wan Jianyi hanya punya harapan. Mengenai apakah dia akan berhasil di masa depan, tidak ada yang tahu. Saya akan pergi dan mencoba. Lin Xuan menatapnya lama sekali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Begitu dia keluar, semua orang berhenti berbicara. Seluruh tempat itu sunyi. Planet Tian Ming sangatlah sunyi. Apakah Lin Woody akan mengikuti ujian? Bisakah dia akhirnya tidak menahannya lagi? Aku pikir dia akan menyerah juga. Seruan pun terdengar. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa dialah yang menjadi pusat perhatian. Lei Zhen, Sembilan Ki Lin, Pangeranda, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Ini adalah musuh seumur hidup mereka. Yu Kuan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Meskipun kultifasi pihak lain lebih rendah dari mereka, mereka masih cukup kuat. Namun, kekuatannya telah mengejutkan mereka. Di masa mendatang, ia akan menjadi lawan kuat untuk Pilgrim Rankings. Dia dapat dikatakan sebagai musuh yang potensial. Nasib orang seperti itu adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Kalau memang sangat kuat, mereka akan menemukan cara membunuhnya saat masih dalam kandungan. Monster Utara dan yang lainnya juga merasa gugup. Dengan bakat dan fisik anak ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi Saint King, bukan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi Saint Agung. Mereka juga gugup dan penuh harap. Di bawah tatapan orang banyak, Lin Xuan melangkah maju. Lin Xuan pertama-tama membungku kepada utusan perunggu sebelum memotong jarinya dan menekannya ke depan. Utusan perunggu itu juga menganggup pelan. Ingatannya tentang pemuda di depannya masih segar. Dia ingat bahwa pihak lain bahkan telah memecahkan rekor dunia. Bakat dan masa depan orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi baik. Mungkin, Su bisa memberinya kejutan yang tak terduga. Mari, biar saya lihat, amanat surga macam apa yang bisa kamu capai. Gu Feng menyilangkan lengannya. Energi spasial di tubuhnya menjadi semakin misterius. Di sisi lain, Tuan Cao juga meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Kali ini, ekspresinya serius. Darah Lin Xuan menyatu menjadi batu amanat surga. Batu amanat surga bersinar terang saat Dao Agung terjalin. Tiga bunga berkumpul di atas, tanda-tanda keberuntungan turun dari surga, dan bunga teratai mekar di setiap langkah. Tak lama kemudian, berbagai fenomena bermunculan di sekitar Lin Xuan, menyebabkan banyak orang berseru. Bunga teratai mekar di setiap langkahnya. Anak ini benar-benar memiliki bakat untuk menjadi Raja Suci. Itu sudah pasti. Jika dia tidak bisa menjadi Saint King, yang lain mungkin tidak akan punya harapan. Bagaimanapun, Lin Xuan sekarang dikenal sebagai murid utama nomor satu. Apakah dia memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci agung? Orang-orang ini semua gugup. Bahkan orang sekuat Jian Chen dan Sembilan Kilin tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Bahkan banyak ahli dalam Pilgrim Roll tidak memilikinya. Hanya ada dua orang. Yang satu adalah Gu Feng, dan yang lainnya adalah Wan Jianyi. Gu Feng yakin bahwa Wan Jianyi hanya memiliki sedikit peluang. Dapat dikatakan dia hanya mempunyai satu setengah kesempatan. Bisakah Lin Xuan mematahkan legenda yang diciptakan Gu Feng? Sejujurnya, bahkan Lin Xuan pun merasa gugup. Secara bertahap, cahaya berkumpul di atas kepalanya dan kemudian meledak. Itu adalah kemegahan galaksi. Banyak orang berteriak. Pada saat ini, semua orang suci di planet Tian Ming terkejut. Anak ini benar-benar meringkasnya. Kemegahan galaksi. Hebat. Naga merah dan yang lainnya berteriak. Aku tahu bahwa anak ini pasti memiliki kemampuan untuk menjadi orang suci agung. Murong Qing Cheng juga menghela napas lega. Ada desas-desus bahwa ketika tubuh Dewa Sembilan yang dikultifasikan hingga tingkat penguasaan yang lebih tinggi, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi orang suci agung. Sekarang tampaknya itu benar. Bahkan Li Hong Siu pun tercengang. Wah, anak ini benar-benar memiliki takdir yang menantang surga. Katak itu melompat kaget. Apakah aku berhayal? Sangat jarang bagi seorang santo agung untuk muncul. Semua orang tahu itu. Sekarang, Lin Xuan juga memiliki kemungkinan seperti itu. Terlebih lagi, Galaksi Splendor sebanding dengan milik Gu Feng, sepenuhnya melampaui milik Kuan Jianyi. Dengan kata lain, jika dia tidak mati, tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi orang suci agung. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Lei Zhen, Sembilan Kilin, Pangeran Tertua, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mata mereka merah, dan mereka hampir pingsan. Dulu mereka tidak pernah mementingkan pihak lain, tetapi sekarang, pihak lain sudah melampaui mereka. Di masa depan, dia juga akan menginjak-injak mereka dengan kejam di bawah kakinya. Hal ini benar-benar membuat mereka takut. Gao Yue, Biluo, dan yang lainnya berseru kaget. Di sisi lain, Yu Kuan menggertakkan giginya. Santo yang agung. Masa depan pihak lain lebih baik daripada masa depannya, dan jauh lebih baik daripada masa depannya. Mo Siu juga sama, dia hanya menjadi gila karena cemburu. Anak ini sungguh terlalu mengejutkan. Jian Chen juga terkejut, dia tidak berani mempercayainya. Wajah Wan Jianyi dingin dan tatapannya penuh pembunuhan. Apakah bakat pihak lain lebih baik darinya? Sial, dia tidak mempercayainya. Di sampingnya, Jian Chen berkata, Kakak senior, jangan khawatir. Masa depan tidak terbatas. Jika dia meninggal lebih awal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci agung. Kakak senior, tidak mudah bagimu untuk bertindak. Saat kita meninggalkan planet Tian Ming, aku akan mengaturnya. Aku akan memastikan bahwa dia bahkan tidak bisa menjadi orang suci kecil. Orang-orang ini punya niat membunuh. Faktanya, bukan hanya Jian Chen dan pavilion pedang miriat saja, melainkan kota suci yang lain juga punya niat membunuh. Alasannya adalah karena Lin Suan memiliki terlalu banyak musuh di masa lalu. Jika orang seperti itu menjadi orang suci agung di masa depan, lalu siapa di alam bintang dua yang akan menjadi tandingannya? Menarik. Mata Cao Tian Sheng berkedip. Jelas terlihat bahwa dia sangat tertarik pada Lin Suan. Utusan perunggu juga bertepuk tangan dan tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sungguh luar biasa memiliki seorang santo agung. Namun sekarang, hanya ada dua. Itu benar-benar membuatnya bahagia. Tampaknya generasi ini bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. 3.994 Di sisi lain, senyum di wajah Gu Feng menghilang. Sejujurnya, dia ingin tahu seperti apa masa depan yang akan dimiliki pihak lainnya. Namun, ketika dia melihatnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Pihak lain memiliki kualifikasi yang sama dengannya, seorang saint tertinggi. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Dia adalah raja kekuatan ilahi spasial. Bagaimana pihak lain bisa dibandingkan dengannya? Huff. Dia mendengus dingin dan wajahnya menjadi gelap. Seorang santo tertinggi, mata linsuan berkedip-kedip. Meskipun dia sangat bersemangat, ini bukanlah yang dia inginkan. Dia menginginkan lebih. Tepat ketika yang lain mengira semuanya akan berakhir, situasinya berubah lagi. Kali ini semua orang tercengang. Bahkan utusan perunggu pun tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Rahangnya hampir ternganga. Kecemerlangan galaksi di langit terus berkedip-kedip, lalu membentuk bintang demi bintang. Ia berubah menjadi alam semesta berbintang dan tumbuh di atas kepala linsuan. Pemandangan macam apa ini, sungguh mengerikan. Semua orang tercengang. Ini tidak mungkin. Gu Feng juga berteriak, dan mata Wan Jianyi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang sekarang. Anak ini pasti berada di puncak Supreme Science. Naga merah dan murong King Cheng juga terkejut. Namun, ini bukanlah akhir. Alam semesta berbintang di atas kepalanya benar-benar menggantung dan menyelimuti linsuan. Akhirnya, alam semesta itu merangkak di bawah kaki linsuan. Adegan ini sungguh mengerikan. Menginjak galaksi. Apakah ini masih kecemerlangan galaksi? Semua orang melihat dan mendapati bahwa perubahan terus berlanjut. Sosok linsuan muncul di bintang-bintang di bawah kakinya, dan di dunia berbintang yang tak berujung. Dia seperti dewa, menerima penyembahan dari seluruh dunia di surga. Pada saat ini, utusan perunggu itu ketakutan. Dia mundur tiga langkah dan berteriak ngeri. Menerangi langit. Anda benar-benar dapat mencapai tingkat menerangi surga. Mustahil. Yang lain juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar utusan perunggu itu menjerit dan gemetar, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Menerangi langit? Apa itu? Orang harus tahu bahwa takdir yang berbeda mempunyai sebutan yang berbeda. Misalnya, tanda keberuntungan dari surga adalah seorang santo. Teratai yang mekar di setiap langkah merupakan Raja Suci. Kemegahan Bima Sakti adalah seorang bijak yang agung. Namun pada saat ini muncul istilah baru, menerangi surga. Mungkinkah di atas alam bijak agung? Orang-orang ini punya pikiran seperti itu. Lalu, mereka semua menggelengkan kepala dengan panik. Mereka semua tercengang. Itu tidak mungkin. Bukankah keberadaan di atas sang bijak agung merupakan keberadaan yang legendaris? Apakah benar-benar ada orang yang memiliki bakat seperti itu? Ini benar-benar menantang surga. Di atas sang bijak agung, tidak perlu lagi menyebut sang kaisar agung. Sejak zaman dahulu kala, setiap Raja Beladiri merupakan eksistensi agung yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Orang seperti itu tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Lebih jauh lagi, tujuan terbesar mereka dalam hidup adalah menjadi kaisar agung yang legendaris. Mereka pun menapaki jejak langkah kaisar purba, namun dalam hati nurani mereka, mereka tahu betul bahwa kaisar purba adalah yang terkuat. Itu hanyalah mimpi indah yang tidak seorang pun dapat mencapainya. Saat ini, menjadi seorang sage agung pun merupakan harapan yang muluk-muluk, apalagi menjadi eksistensi di atas sage agung. Namun sekarang, seseorang benar-benar telah memperoleh bakat itu. Tidak mungkin, bocah ini. Dia begitu terkejut hingga tidak dapat berbicara. Naga merah juga tercengang. Murong kinceng berseru, bagus sekali. Masa depan saudara suan terlalu bagus. Li Hong Siu, yang berada di sebelahnya, juga tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bukan hanya mereka saja, Wan Jianyi, Gu Feng, dan yang lainnya juga tercengang. Mata Cao Tian Sheng memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, dia tampak telah bangkit kembali saat dia menatap Lin Suan. Mustahil. Semua orang bersorak. Mereka sama sekali tidak dapat menerimanya. Mereka tidak berani membayangkannya. Singkirkan bocah nakal ini. Kita harus menyingkirkannya. Wan Jianyi, Yu Kuan, Mo Siu, dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan menunggu sedetikpun setelah meninggalkan planet takdir surgawi. Mereka harus bekerja sama untuk menyingkirkannya. Mereka tidak akan pernah mengizinkan orang seperti itu ada. Pada saat yang sama, utusan perunggu itu juga tertegun. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu. Penerangan langit hanya ada di buku-buku kuno. Pada saat ini, dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah dia akan menjadi saksi sejarah? Apakah seorang kaisar agung tiba-tiba muncul di hadapannya? Memikirkan kemungkinan ini, bahkan dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak dapat menahan gemetar. Menerangi langit. Mata Lin Suan berkedip-kedip. Dia juga bersemangat dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Hebat. Meskipun dia tidak tahu apakah itu kaisar agung atau bukan, itu pasti eksistensi di atas alam suci agung. Perjuangannya hidup dan mati tidak sia-sia. Itu terlalu berharga. Ujian takdir surgawi kali ini benar-benar berharga. Namun pada saat ini, perubahan lain terjadi. Langit yang menerangi langit di bawah kaki Lin Suan tiba-tiba menjadi gelap tak tertandingi. Mereka berubah menjadi bunga terate hitam, mekar di mana-mana. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada perubahan? Terate hitam, mekar di setiap langkah. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang tercengang. Bunga terate hitam itu terus mekar dan kemudian dengan gila-gilaan melilit Lin Suan. Mereka ingin menelan Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Terate macam apa ini? Dia benar-benar tercengang. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Utusan perunggu tercengang lagi. Kali ini matanya hampir jatuh lagi. Pada saat yang sama, langit yang menerangi langit menghilang. Batu takdir surgawi bergetar, dan darah menyembur keluar dari sembilan lubang. Itu sungguh aneh dan mengerikan. Itu menodai langit berbintang, dan darah mengembun menjadi niat membunuh yang besar. Niat membunuhnya sungguh mengerikan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan keinginan untuk berlutut di tanah. Mundur, mereka mundur dengan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Terate hitam muncul kembali, dan darah mewarnai langit. Utusan perunggu berteriak gila dan melompat. Kamu adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Lin Suan juga terkejut. Langit yang menerangi langit telah lama diwarnai merah oleh darah. Niat membunuh yang amat besar itu hampir membuat tubuhnya ambruk. Dia melawan dengan panik, dan pada saat yang sama, yang lebih mengejutkannya adalah bunga terate hitam di bawah kakinya. Bagaimana dia bisa melupakan bunga terate hitam semacam ini? Dia akan mengingatnya sepanjang sisa hidupnya. Sebab, saat ia masih muda, jenis terate inilah yang menyegel meridiannya, sehingga ia tidak dapat berkultivasi. Setelah itu, dewa alkohol muncul dan memecahkan terate hitam, sehingga memungkinkannya untuk berkultivasi. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah melihat bunga terate seperti ini lagi seumur hidupnya. Tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya lagi sekarang. Dan terate hitam ini ingin menyegelnya lagi. Sialan, apa yang terjadi? Dia mengaktifkan kipedang berbentuk naga dan melawan dengan panik. Yang lainnya bahkan lebih tercengang. Seseorang yang ditinggalkan oleh surga, apa artinya ini? Mungkinkah dia ditinggalkan oleh surga? Namun apa yang terjadi dengan langit yang menerangi langit? Semua ini terlalu aneh. Meskipun orang-orang ini disukai oleh surga, mereka tetap tercengang. 3.995 Hahaha. Pada saat ini, seseorang tertawa bangga. Itu adalah Yu Kuan. Sarafnya sangat ganas. Siapakah penerang surga? Apa anak suci yang agung? Kau sudah mati. Apakah Anda melihat pembunuhan itu? Langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Lin Woody, kamu pasti akan mati. Yang lainnya juga gempar. Mosiu melompat keluar dan mencibir. Benar, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Kenapa kamu masih hidup? Cepatlah berlutut dan terima kematianmu. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa seperti ini? Setan utara dan yang lainnya berseru. Li Hong Siu juga merasa sulit untuk mengerti. Naga merah mengerutkan kening. Sial, mengapa iblis darah muncul? Bagaimana bisa penerang langit itu menghilang? Bagaimana bisa anak itu menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga? Perlu diketahui bahwa Lin Suan memiliki banyak keberuntungan di sepanjang jalan. Dia memiliki tubuh dewa dan jiwa pedang naga. Sulit untuk menemukannya dalam puluhan ribu tahun. Dan sepanjang perjalanan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memperoleh semua jenis harta surgawi. Orang seperti itu hanyalah orang terpilih dari surga. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga? Katak itu menjerit lagi. Dalam hidupnya, dia tidak pernah merasa segembira hari ini. Ini? 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 Dia tergagap lagi. Saudara Suan, Murong King Cheng sangat gugup. Dia tidak peduli apakah dia seorang penerang surga atau orang yang ditinggalkan oleh surga. Dia sangat khawatir dengan Lin Suan. Dia takut Lin Suan tidak bisa menerima kenyataan ini. Heaven Illuminator dan seseorang yang ditinggalkan oleh surga benar-benar terjadi pada orang yang sama pada saat yang sama. Sungguh hal yang aneh. Cao Tian Sheng meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kedua alisnya bertautan erat. Dia tidak dapat memahami hal semacam ini. Di sisi lain, Gu Feng menghela napas lega. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Takut setengah mati. Awalnya aku pikir dia akan benar-benar melampauiku. Sekarang tampaknya jalannya telah berakhir. Orang seperti itu tidak layak mendapatkan perhatianku. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Bagaimana mungkin seseorang yang ditinggalkan oleh surga memiliki masa depan? Huff. Jian Cheng juga menunjukkan senyum dingin. Kakak senior, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Di sampingnya, niat membunuh di mata Wan Jianyi juga menghilang. Dia juga tertawa. Orang yang tidak punya masa depan tidak layak kita serang. Ekspresi Lin Suan sungguh serius. Dia tidak mengerti apa yang dilambangkan oleh terate hitam, dan apa artinya ditinggalkan oleh surga. Namun, ia merasakan adanya bahaya besar. Untungnya, dia sekarang adalah seorang saint yang kuat. Dia bukan lagi pemuda lemah seperti dulu. Pedang ki berbentuk naga diayunkan, membawa serta orata jam tak tertandingi yang memotong segalanya. Terate hitam tersebut terhalang oleh ki pedang, dan tidak dapat mendekat sama sekali. Namun, ekspresi Lin Suan sangat serius. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat utusan perunggu dan bertanya dengan suara yang dalam. Senior, apa yang terjadi? Utusan perunggu juga tercengang. Hatinya seolah terlempar ke sembilan surga sebelum jatuh ke jurang tak berdasar. Pemuda di depannya pertama kali memunculkan sebuah ilusi surgawi. Ilusi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya berpikir bahwa dia adalah seorang kaisar agung muda. Namun kini, ilusi seseorang yang telah ditinggalkan surga muncul sekali lagi, memotori langit berbintang dengan darah. Kedua ilusi ini sebenarnya ada pada orang yang sama. Itu sungguh mengejutkan. Namun, utusan perunggu tahu apa artinya ini. Oleh karena itu, suaranya menjadi sedingin es. Maknanya sudah sangat jelas. Kalian telah ditinggalkan oleh langit dan bumi dan tidak dapat hidup di dunia ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan perunggu besar dan menamparkan ke depan dengan keras. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Utusan perunggu telah memulai gerakannya. Sebelumnya, utusan perunggu telah melukai Wu Xin dengan parah dengan satu jarinya. Bisakah Lin Xuan memblokirnya? Bukankah tamparan ini akan menghancurkan jiwa astral Lin Xuan? Tidak baik. Naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya menjerit kaget, ingin campur tangan. Akan tetapi, akibat dari energi ini saja membuat mereka tidak mungkin bergerak maju. Di sisi lain, Lei Zhen, Kilin berkepala sembilan, dan yang lainnya sangat gembira. Jian Chen dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Ini hebat, serangan ini pasti akan membunuh pihak lain. Dia masih jauh dari mampu bertarung dengan mereka. Mereka bahkan tidak perlu melakukan gerakan untuk membunuh pihak lain. Pupil mata Lin Xuan mengecil. Utusan perunggu itu jelas seorang pemuja suci. Dia bahkan mungkin seorang raja suci. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan seperti itu? Ia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia bahkan tidak bisa memanggil kekuatan pagoda Grand Sage. Apakah dia akan mati? Dia tidak mau menerima ini. Jadi kenapa kalau dia adalah utusan perunggu? Dia mengaktifkan jiwa pedang naga agung dan meraum dengan gila. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ini bukan gayanya. Itu seperti melempar telur ke batu. Wan Jianyi, Gu Feng, dan yang lainnya mencibir ketika mereka melihat ini. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pada saat kritis ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Pedang itu menyelimuti tangan perunggu itu. Kemudian, dengan suara berderak, pecahan-pecahan perunggu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Tangan perunggu di langit langsung terpotong menjadi dua. Utusan perunggu mendengus dan mundur. Siapa itu? Dia meraum dengan gila. Yang lain juga tercengang. Apa yang terjadi? Lin Woody tidak mati. Seseorang benar-benar menyelamatkan Lin Woody. Itu tidak mungkin. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan utusan perunggu? Lin Xuan juga tercengang. Mungkinkah? Dia menoleh. Sosok itu melayang turun dari surga ke-9 dan datang ke sisinya. Sosok itu diselimuti kabut hitam. Tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Namun, aura yang dipancarkannya terlalu aneh dan misterius. Semua orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Seolah-olah hati mereka akan hancur. Siapa kamu? Pupil mata utusan perunggu mengerut. Aura orang ini sangat berbahaya. Lin Xuan tersenyum. Black Mountain, kamu akhirnya di sini. Dia tidak menyangka Black Mountain akan datang pada saat kritis ini. Naga merah menghela napas lega. Hebat sekali, dasar hantu tua. Tahukah kebawah tadi itu sangat berbahaya. Naga merah meraung dari belakang. Tuan dan iblis utara juga bergegas mendekat. Murong King Cheng menghela napas lega. Tampaknya dia adalah seorang ahli tingkat atas. Dengan kehadirannya, saudara Xuan seharusnya tidak dalam bahaya. Katak itu mengecilkan lehernya. Ia ketakutan setengah mati. Ia tentu saja mengenal Gunung Hitam. Ia pernah melihatnya di Istana Emas sebelumnya. Namun, ia tidak menyangka dia lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia benar-benar berani melawan utusan perunggu. Siapa orang ini? Apakah ada keberadaan yang begitu mengerikan di belakang Lin Woody? Yu Kuan, Mo Siu, dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Wajah Gu Feng dan Wan Jianyi menjadi sangat serius. Bahkan ekspresi Cao Tian Sheng pun serius. Lei Zhen, Sembilan Kilin, dan yang lainnya berteriak. Itu dia. Bagaimana mungkin? Mereka pernah melihat Gunung Hitam sekali. Sebelumnya, di kedalaman Istana Emas, ada sosok yang berdiri di depan panggung emas. Meskipun punggungnya menghadap mereka saat itu, mereka dapat mengenalinya sekilas. Sosok itu adalah sosok di depan mereka. Ia Tuhan, siapakah orang ini? Mengapa dia melindungi Lin Woody? Mereka hampir menjadi gila karena marah. Beranikah kau melawanku? Kau mau mati? Suara utusan perunggu itu luar biasa dingin. Black Mountain mendengus. Utusan kecil? Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku? Kamu mau mati? Dia sangat mendominasi. 3.996 Ekspresi utusan perunggu itu dingin. Kamu dari kota suci mana? Dia menatapnya lama sekali, tetapi tidak tahu dari kota suci mana dia berasal. Namun, dia segera mendengus dingin. Tidak peduli dari kota suci mana kamu berasal, anak ini telah ditinggalkan oleh surga. Jika Anda berani menolongnya, berarti Anda melawan langit. Jiwamu akan hancur. Beranikah kamu? Pada titik ini, bintang yang ditakdirkan tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Petir jatuh dari langit seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Apakah Anda mengancam saya? Black Mountain mendengus dingin. Bisakah kau mewakili surga? Apa yang ditinggalkan oleh surga? Kau hanya ditinggalkan oleh para dewa. Apa masalahnya? Jika jalan ini terhalang, masih ada jalan lain. Jika kau berani bertindak, kau harus meminta izin terlebih dahulu padaku. Aura yang amat mengerikan pun menguar dari tubuh Black Mountain. Sebuah ruyi yang menyerupai batu giyok muncul di tangannya. Dia melambaikannya dengan ringan, dan petir di atasnya pun runtuh. Sambaran petir yang tak berkesudahan itu hancur bahkan sebelum mendarat. Adegan ini semakin mengejutkan utusan perunggu. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Katak itu melompat. Sial, bagaimana kau bisa mendapatkan benda itu? Yang lain juga tercengang. Mereka teringat giyok ruyi ini. Kala itu, di atas panggung emas, ada seorang wanita yang sedang tidur. Dia bertubuh manusia dan berekor ular, dan dia memegang giyok ruyi di tangannya. Siapa yang mengira pihak lain akan mendapatkannya? Beraninya kau menggunakan benda milik ratu. Katak itu hampir menjadi gila. Yang diinginkannya hanyalah menerkam pihak lain. Namun, hal itu dihentikan oleh naga suci berwarna merah tua. Saudaraku, jangan khawatir. Si hitam tua terlalu kuat. Kau tidak bisa mengalahkannya. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Dia bisa dengan mudah dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Eksistensi macam apa dia? Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Ditinggalkan oleh surga. Ditinggalkan oleh para dewa. Apa yang terjadi? Apa artinya? Bahkan linsuan pun tercengang. Bukannya dia tidak punya masa depan. Apakah ada jalan lain? Pupil mata utusan perunggu mengerut. Bagaimana kamu tahu? Siapa kamu? Dia terlalu terkejut. Rahasia semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui sembarang orang. Bahkan alam astral kedua pun tidak mengetahuinya. Bagaimana pihak lainnya tahu? Sialan, mungkinkah pihak lain itu datang dari alam astral ketiga, dunia legendaris. Dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi mengapa orang seperti itu muncul di sini? Seharusnya tidak. Utusan perunggu tidak akan pernah menduga bahwa Black Mountain adalah seorang santo tertinggi, dan merupakan jiwa yang tersisa. Linsuan juga bertanya, apa arti gunung hitam? Siapakah yang dimaksud dengan abadi yang terbengkalai? Berbicaralah dengan jelas. Heisan berkata, kita bicarakan ini nanti. Yang di sebelahmu adalah bunga lili laba-laba merah, kan? Aku akan membantumu menyingkirkannya. Yu Ruyu dan bunga lili kebangkitan lainnya di tangannya langsung roboh. Terate hitam, lili laba-laba merah. Linsuan bahkan lebih terkejut. Heisan sepertinya tahu banyak hal. Mungkin dia bisa mencari tahu dari Heisan siapa yang menyegelnya. Mengapa terate hitam itu menjadi sasarannya? Sialan, jangan kira kau bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kau tahu sedikit. Aku adalah utusan perunggu, dan aku telah diperintahkan untuk menjaga planet Tian Ming. Akulah yang memegang keputusan terakhir di dunia ini. Pada titik ini, seluruh dunia mulai bergetar bersamanya. Hukum langit dan bumi yang tak terbatas berkumpul di tangannya, membentuk dunia di telapak tangannya. Apa yang harus kau permasalahkan denganku? Pada akhirnya, dunia di dalam telapak tangan berubah menjadi gerbang perunggu. Semua orang sangat mengenalnya. Setelah melewati gerbang perunggu, ada ruang aneh. Namun mereka tidak menyangka bahwa gerbang perunggu dapat digunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Apakah ini artefak sage? Aura yang kuat itu mengejutkan semua orang. Mereka dipaksa merangkak di tanah. Heisan mendengus dingin. Kultifasiku belum pulih. Kalau tidak, kau tidak akan punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Memang, jika dia dalam kondisi puncaknya, dia bisa membunuh Heisan dengan satu tatapan. Namun, dia hanyalah sisa jiwa sekarang. Meski begitu, dia masih punya beberapa trik tersembunyi. Yuruyu di tangannya terbang keluar dan memblokir gerbang perunggu. Bahkan gerbang perunggu pun dipadamkan. Mustahil, apa benda ini? Mungkinkah itu? Utusan perunggu tercengang. Bahkan gerbang perunggunya pun ditekan. Pada saat itu, tampaklah seseorang berjalan mendekat dari jauh sambil terbatuk-batuk sambil berjalan. Betapa ramainya, seorang wanita tua datang untuk melihatnya. Itu adalah seorang wanita tua dengan rambut putih dan tongkat jalan. Punggungnya bungkuk, dan wajahnya pucat. Dia batuk-batuk dan tampak sangat sakit. Dia mengambil satu langkah, dua langkah, dan tiba di dekat utusan perunggu dalam sekejap. Berhenti. Jangan lakukan hal-hal ini lagi. Kalau tidak, istrimu akan memberimu pelajaran. Suara wanita tua itu rendah, tetapi dapat didengar dengan jelas oleh orang-orang. Banyak orang berseru. Ya Tuhan, orang lain yang memandang rendah utusan perunggu telah muncul. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah orang ini juga ada di sini untuk membantu Lin Xuan? Berengsek. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Lin Woody sehingga memiliki begitu banyak ahli yang melindunginya. Pada saat ini, banyak orang yang iri. Murong King Cheng menghela napas lega. Dengan Heisan di dekatnya, dia merasa lega. Sekarang setelah ahli misterius lainnya muncul, seharusnya tidak ada bahaya. Siapa kamu? Beraninya kamu mengendalikan aku. Utusan perunggu meraung dan menamparkan. Oh, beraninya kau menyerang istriku. Wanita tua itu sedang bersandar pada tongkatnya, dan ada keranjang bunga tergantung di sana. Dia mengambil gunting dari keranjang dan memotongnya di depannya. Gunting itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh naga dan berubah menjadi dua naga besar, memotong telapak tangan itu menjadi beberapa bagian lagi. Utusan perunggu itu mundur dan berteriak. Gunting naga, Anda penjahit bunga. Sialan kau, kau di sini juga. Ekspresi utusan perunggu menjadi sangat jelek. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapakah orang ini? Beberapa pakar top berseru. Mungkinkah itu seseorang dari Persatuan Hukum Surgawi? Apa, Sekte Hukum Surgawi? Keberadaan legendaris yang menegakkan keadilan atas nama surga. Semua orang pernah mendengar tentang organisasi ini. Organisasi ini sangat misterius. Konon, mereka mewakili langit dan bumi untuk melindungi keselamatan para ahli tingkat atas. Mereka bertugas mencegah beberapa ahli agar tidak merasa iri dan menyerang mereka. Itu tidak benar. Bukankah Lin Woody telah ditinggalkan oleh surga? Dia seharusnya tidak ditoleransi oleh surga dan bumi. Mengapa Hukum Surgawi membantunya? Mereka harus membunuhnya. Pada saat itu, semua orang menjadi gila. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Lin Xuan tidak dapat memahaminya. Namun, ia tidak asing dengan Persatuan Hukum Surgawi. Ketika ia diserang oleh dunia fana, ia bertemu dengan seorang ahli dari Persatuan Hukum Surgawi. Saat itu, dia adalah seorang pemabuk yang memberinya sebotol anggur. Dia tidak menyangka akan muncul penjahit bunga yang lain. Tampaknya penjahit bunga ini bahkan lebih kuat. Apakah Anda masih ingin menyerang? Si penjahit bunga terus bertanya. Hei San mencibir. Jika kau menyerang lagi, ini akan menjadi kuburanmu. Tidak ada seorang pun yang berani mengancam utusan perunggu. Namun, kali ini, utusan perunggu mengakui kekalahan. Penjahit bunga sudah cukup membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar, belum lagi orang misterius di sampingnya. Itu sama menakutkannya dengan batu giyok di tangannya. Dia mendengus dingin. Dia telah ditelantarkan oleh surga. Bahkan jika kamu menyelamatkannya hari ini, dia tidak akan ditoleransi oleh surga dan bumi. Dan kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Saya tidak takut dengan ancaman. Hei San mencibir dan tidak peduli. Penjahit bunga juga berkata bahwa Anda tidak mewakili surga. 3.997. Ayo berangkat, anak muda. Penjahit Hua dan Gunung Hitam bergabung untuk membawa suceng, murong kinceng, dan yang lainnya pergi dan menghilang. Yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mungkinkah Lin Woody tidak benar-benar ditinggalkan oleh surga? Sial! Tidak, mereka harus bertindak. Mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Awalnya, mereka mengira pihak lain akan mati saat utusan perunggu bergerak. Selain itu, dia tidak punya masa depan. Tetapi sekarang tampaknya hal itu sama sekali tidak terjadi. Orang-orang dari aliansi Dao Surgawi datang untuk menyelamatkannya, yang berarti pasti ada rahasia. Namun mereka tidak tahu apa itu. Yang lebih penting, pihak lain telah memadatkan sebuah penerang surga. Ini merupakan eksistensi yang melampaui sang bijak agung. Jadi mereka sama sekali tidak bisa membiarkan orang seperti itu ada. Mereka harus membunuhnya. Pada suatu waktu, banyak kota suci mulai membuat rencana. Begitu mereka meninggalkan Destiny Star, mereka akan memulai perburuan gila-gilaan. Di sisi lain, penjahit Hua dan Gunung Hitam bergandengan tangan dan meninggalkan utusan perunggu bersama Lin Suan. Namun, mereka tidak meninggalkan bintang takdir. Sebaliknya, mereka tiba di tempat yang aman di tepian. Black Mountain menggunakan batu giok di tangannya untuk membentuk ruang independen yang menyelimuti semua orang. Dia mengatakan bahwa tempat ini tidak akan dikendalikan oleh Destiny Star. Katak itu menatap batu giok dengan mata merah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua menghela nafas lega. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, Senior. Anak muda, kamu memiliki masa depan yang menjanjikan. Sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi para jenius muda seperti Anda. Bukan hanya Anda, tetapi jika para jenius top lainnya dianiaya seperti ini, kami pasti akan membantu. Kata penjahit Hua. Senior, apa yang terjadi? Black Mountain, tahukah Anda? Cepat beritahu aku. Lin Suan terlalu bingung. Apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaannya. Terate hitam yang menyegelnya muncul kembali dan diberi nama bunga lili laba-laba merah. Ia menggunakan alat penerang surga, yang berada di atas sang bijak agung. Kemudian, dia menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga. Dan Black Mountain mengatakan bahwa dia ditinggalkan oleh para dewa. Apa perbedaan antara keduanya? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa aliansi Dao Surgawi, yang mengaku menegakkan keadilan atas nama surga, justru melindunginya saat ini. Bukankah ini kebalikan dari pemandangan di mana batu takdir terwujud? Murong King Cheng dan yang lainnya juga bingung, jadi mereka semua memandang Hei San dan Hua Tyler. Hei San berkata, Nak, ada beberapa hal yang kau ketahui terlalu dini. Ketika Anda memiliki kekuatan di masa depan dan melangkah ke alam itu, Anda secara alami akan mengerti. Sialan, orang tua. Hati semua orang gatal karena cemas. Mereka tidak menyangka pihak lain tidak akan mengatakan apapun. Lin Suan juga menghela nafas. Dia tidak menyangka pihak lain akan menahan diri. Namun, Hei San menambahkan, Jangan khawatir. Jika jalan ini tidak berhasil, masih ada jalan lain. Anda hanya perlu berjalan dengan tenang. Adapun penjahit bordir di samping, saya bisa mengatakan sesuatu. Engkau memang bukan orang yang ditelantarkan oleh surga, melainkan orang yang ditelantarkan oleh para dewa. Meskipun kami dikenal sebagai persatuan dao surgawi di dunia luar, nama kami yang sebenarnya adalah persatuan dao dewa. Kita tidak sekelas mereka. Semua orang tercengang. Terlalu banyak informasi dalam kata-kata ini. Mereka semua bingung. Apa maksudnya ini? Mata Lin Suan berkedip. Dia merasa masih belum mengetahui sebagian besar hal yang telah terjadi. Misalnya, siapa sebenarnya bunga terate hitam dan utusan perunggu. Namun, Xiao Chen mengerti. Fraksi di belakang utusan perunggu dan penjahit bersulam adalah dua faksi yang berbeda. Kedua faksi ini mewakili surga. Namun, ada subdivisi. Adapun para resi lainnya di dunia luar, mereka tidak mengetahuinya. Mereka semua mengira bahwa kedua golongan ini mewakili dao surgawi. Itu mungkin sebabnya kejadian sebelumnya terjadi. Jika memang begitu, maka Lin Suan tidak perlu takut. Xiao Chen tersenyum dingin. Memangnya kenapa kalau dia orang yang ditinggalkan oleh para dewa? Karena dia tidak dikenali oleh golongan utusan perunggu, dia akan mengambil jalan lain. Hei San juga mengatakan bahwa jalan ini tidak berhasil. Ada jalan lain. Hei San ingin mengakhiri hidup dan mati Xiao Chen hanya dengan satu batu takdir. Itu terlalu sederhana. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari mata Lin Suan. Bocah, kamu tidak patah semangat atau takut. Ini membuatku merasa sangat senang. Ketika Hei San melihat ekspresi Lin Suan, dia menganggu puas. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu sudah mengatakan bahwa kita tidak berada di liga yang sama. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Anak muda, berkultifasilah dengan benar. Tidak perlu takut pada mereka. Kami akan membantu Anda memblokir orang-orang tersebut. Wanita tua, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak, senior. Lin Suan melakukan penghormatan dengan kepalan tangan. Mengingat status utusan perunggu, tempat itu bahkan lebih menakutkan daripada kota suci. Jika orang-orang itu ingin menyerang, Xiao Chen akan berada dalam bahaya besar. Sekarang, dengan jaminan persatuan Dewa Dao, faksi-faksi misterius itu tidak akan menyentuh Xiao Chen. Namun, masih ada satu masalah lagi. Lin Suan merasa sangat bingung. Mengapa mereka menargetkannya? Lin Suan tidak mengerti, terutama bunga teratai hitam itu. Mengapa bunga itu ingin menyegelnya? Lagi pula, Xiao Chen bukan satu-satunya yang memiliki bakat luar biasa. Bahkan Hei San pun bingung dengan hal ini. Dia juga tidak bisa menjelaskannya. Penjahit bordir yang berada di samping tampak terkejut. Dia mengamati Lin Suan lagi. Mungkin itu kemungkinannya. Hei San tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia menginstruksikannya lagi. Jalan hidupmu di masa depan mungkin sangat berbahaya. Namun, jika kamu mampu maju, bukan tidak mungkin kamu akan menjadi penerang surga di masa depan. Semua orang menghirup udara dingin. Penerang surga. Apakah itu benar-benar eksistensi tertinggi di atas seorang sage agung? Bisakah Lin Suan benar-benar mencapai langkah itu? Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih banyak, senior. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu di sini. Batu amanat surga diaktifkan. Waktu sebelum mereka meninggalkan bintang amanat surga sangat sempit. Oleh karena itu, mereka menunggu dengan sabar. Di sisi lain, suasana di sisi utusan perunggu sangat canggung. Utusan perunggu yang sangat kuat itu benar-benar ketakutan. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Sebagian besar orang penting telah menguji takdir surgawi mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak berani melangkah maju. Kalau saat ini mereka membuat marah utusan perunggu, apalagi sampai menguji takdir surgawi mereka, mereka malah bisa kehilangan nyawa. Orang ini aneh sekali. Hal-hal yang terjadi padanya aneh sekali. Benar, benar. Cepat singkirkan dia. Semua orang mengira Lin Suan tidak mempunyai masa depan dan pasti akan mati. Namun, orang-orang dari persatuan Dao Surgawi mengusirnya. Ini berarti masih ada harapan baginya. Lebih jauh lagi, jika dia dapat terus hidup, dapatkah dia menjadi seorang penerang surga? Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, mereka merasa ngeri. Mereka sama sekali tidak bisa mengizinkan orang seperti itu ada. Orang-orang ini memutuskan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan setelah kembali dan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Begitu saja, mereka menunggu tiga hari lagi. Setelah tiga hari, segel pada bintang amanat surga terbuka. Semua orang menghela nafas lega. Apakah mereka akhirnya pergi? Mereka telah tinggal di bintang mandat surga selama beberapa tahun. Selama waktu ini, mereka telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, banyak rekan mereka juga telah gugur. Pada saat ini, meninggalkan mereka sungguh seperti mimpi. Ayo, kita berangkat. Orang-orang itu terbang ke langit satu demi satu. Cepat, mereka harus berada di depan Lin Woody. Beritahukan orang-orang di Tanah Suci untuk bergabung untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan terbaik. Mereka tidak bisa membiarkannya menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. 3.998 Lei Zen, Ki Lin berkepala sembilan, Yu Kuan, Mo Siu, dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Wan Jianyi sudah mulai menghubungi orang-orang di pavilion pedang segudang. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga bergerak. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dengan cepat. Di luar planet takdir surgawi. Banyak ahli dan orang suci yang menunggu. Banyak dari mereka adalah orang suci kecil dan tertua yang kuat. Pada saat ini, ekspresi mereka serius dan penuh kecemasan. Beberapa tahun telah berlalu, orang-orang di dalam seharusnya memperoleh keberuntungan. Tentu saja, beberapa tetua kota suci menggertakkan gigi mereka. Mereka semua memegang tablet jiwa di tangan mereka dan tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Justru karena mereka tahu bahwa mereka muntah darah. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa jumlah kematian jauh melebihi perkiraan mereka. Terutama istana mata air kuning dan prefektur terpencil besar, gigi mereka hampir patah. Karena mereka menyadari bahwa murid-murid utama mereka telah meninggal di dalam. Ini tidak dapat ditoleransi. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus membunuhnya. Orang-orang ini semua memegang senjata suci, siap bergerak kapan saja. Akhirnya kelopak mata mereka berkedut dan mereka berseru, dia ada di sini. Di dunia bintang misterius di kejauhan, ada cahaya terang yang menembus kehampaan, terbang menuju alam semesta di luar. Ini hebat. Mereka tahu bahwa orang di dalam akhirnya sudah keluar. Satu demi satu sosok melintas dengan cepat. Auranya luar biasa kuat. Itu Lei Zen. Kekuatannya telah menjadi lebih kuat. Surga ke sembilan tahap akhir, dia hampir saja menjadi orang suci kecil. Penduduk kota Dewa Petir berseru. Hebat sekali. Setelah keluar dari pengasingan selama beberapa waktu, dia seharusnya bisa dengan lancar menjadi orang suci kecil. Namun, mereka menyadari bahwa wajah Lei Zen tidak terlihat bagus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka bingung. Beberapa orang suci kecil segera terbang mendekat. Di sisi lain, Kilin berkepala sembilan juga muncul. Dia juga berada di tahap akhir surga kelima. Para tetua kota seribu iblis semuanya mengelilinginya. Apa yang terjadi? Mengapa wajahnya begitu jelek? Apa yang terjadi? Orang-orang ini dengan cepat bertanya. Ngomong-ngomong, mengapa banyak sekali orang jenius kita yang meninggal? Wajah Kilin berkepala sembilan tampak jelek. Saat menghadapi para tetua, dia ingin menangis. Bukan hanya para jenius itu yang mati, tetapi dia juga kehilangan beberapa nyawa. Sekarang, dia hanya punya empat nyawa yang tersisa. Kemana dia bisa pergi untuk berunding dengan mereka? Di sisi lain, Lei Zen menggertakkan giginya dan berkata, Penatua, cepat bunuh Lin Woody. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Di sisi lain, Kilin berkepala sembilan juga meraung. Ia, bunuh Lin Woody dan hancurkan hati dan jiwanya. Para tetua dari dua kota suci berteriak kaget. Mungkinkah semua orang yang tewas itu adalah hasil perbuatan bocah itu? Ya, benar. Lei Zen mengangguk, tetapi ada alasan yang lebih penting. Lin Woody tidak boleh dibiarkan hidup. Apa? Orang-orang ini berseru. Para ahli dari Great Desolation Mansion dan Istana Aceron bergegas keluar. Begitu mereka keluar, mereka berteriak. Para tetua, cepatlah dan temukan Lin Woody. Hancurkan dia. Para sage di sekitarnya tercengang. Itu Lin Woody lagi. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Lin Woody hingga memancing amarah orang banyak? Murid utama kami dibunuh olehnya. Titik-titik. Tidak hanya itu. Kebanyakan orang yang meninggal di sana meninggal di tangan orang itu. Orang-orang ini menggertakan gigi mereka. Ada alasan yang lebih penting. Mereka tidak bisa membiarkan Lin Woody hidup. Ada alasan lain. Apa alasannya? Orang-orang ini tercengang. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya. Karena semakin banyak orang yang bergegas keluar dari planet takdir surgawi. Pada saat berikutnya, mereka berteriak. Pada saat ini, beberapa orang yang sangat kuat muncul. Basis kultivasi mereka langsung mencapai lapisan surgawi kelima, mencapai alam sein kecil. Mereka meraung ke langit. Kekuatan itu membuat beberapa tetua kota suci bergidik. Begitu kuat, seorang sein kecil benar-benar menyelinap masuk. Mereka tidak berani membayangkan. Orang seperti itu bagaikan dewa di planet takdir surgawi. Namun, mereka segera tercengang. Karena dalam dua momen ini, ahli little sein meraung ke langit. Lin Woody, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Lin Woody, hari ini adalah hari kematianmu. Apa yang sedang terjadi? Hal itu terkait dengan Lin Woody lagi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini adalah orang suci kecil. Lin Woody berani memprovokasi orang seperti itu. Tidak, mereka ada di daftar pesiarah. Seseorang akhirnya berteriak dan mengenali mereka. Mereka ada di daftar pesiarah. Itu adalah Mo Siu. Dan Anda Kuan. Keduanya adalah orang jenius dalam Pilgrim Roll. Daftar ziarah suci adalah daftar yang sangat kuat. Jika seseorang bukan orang suci yang sangat kuat, mereka tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Lin Woody mampu membuat orang-orang di daftar pesiarah begitu marah. Apa yang dia lakukan? Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka semua ingin tahu. Para tetua dari Myriad Demon City, Thunder God City, Great Desolate Mansion, dan Acheron Hall juga mendengar berita tersebut dan tergerak. Meskipun mereka belum mengerti sekarang, mereka harus menemukan Lin Suan dan mengendalikannya terlebih dahulu. Berdengung. Tiba-tiba, pedangki yang kuat dan tak terhitung jumlahnya melintas di antara langit dan bumi, merobek kehampaan. Orang-orang di pavilion pedang. Banyak orang yang kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah sekelompok orang suci pedang. Semua orang takut saat mereka marah. Saat mereka keluar, Yang Tian lah yang meraung. Itulah sebabnya mereka ingin membunuh Lin Woody. Penduduk kota suci hampir muntah darah. Lin Woody lagi. Berapa banyak orang yang tersinggung oleh Lin Woody? Mengapa saya merasa dia menjadikan dunia sebagai musuhnya? Pada saat ini, Wan Jianyi keluar. Di sisi lain, Gu Feng juga keluar. Dia muncul dengan cara yang sangat misterius. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kehampaan. Orang-orang tidak tahu apakah pakar di ruang ini telah pergi atau bersembunyi. Di sisi lain, Cao Tian Sheng juga keluar bersama orang-orangnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Tampaknya semua orang yang tercantum dalam daftar pesiarah telah masuk. Mereka tidak tahu seperti apa nasib orang-orang ini. Sejujurnya, mereka menantikan masa depan orang-orang ini. Lagi pula, ini terkait dengan nasib kota suci. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran dengan apa yang telah dilakukan Lin Xuan. Si Bufan dan yang lainnya dari Peerless City dan Waterski City juga keluar. Mereka lebih muda daripada murid-murid kota suci lainnya, jadi mereka mempunyai strategi mereka sendiri. Mereka tidak memperebutkan keberuntungan gerbang panas, tetapi kehilangan beberapa tempat lainnya. Meskipun kesempatan ini mungkin tidak sebesar yang lainnya. Setidaknya mereka datang dengan selamat. Oleh karena itu, orang-orang ini sangat puas dengan terobosan mereka. Mereka tidak pergi untuk meramal, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Xuan diserang oleh begitu banyak pengikut kota suci, mereka merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Apa yang dilakukan kakak senior tertua? Tidak, kita harus segera memberitahu para tetua di Peerless City. Situasinya sangat buruk. Pada saat ini, Yu Kuan berdiri dan berkata dengan keras. Lin Woody membunuh para jenius kota suci. Kejahatannya dapat dihukum mati. Terlebih lagi, dia telah ditinggalkan oleh surga. Surga dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Setiap orang berhak membunuhnya. 3.999 Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tahu bahwa Lin Woody telah membunuh para jenius. Cukup banyak murid utama dan orang suci yang kuat telah tewas di tangan pihak lain. Namun langit dan bumi tidak menoleransinya. Apa maksudnya? Mungkinkah? Beberapa tetua dari kota suci menghirup udara dingin. Apakah takdir surgawinya telah ditentukan? Benar, takdirnya telah diukur. Dia adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Darahnya mewarnai langit biru. Bahkan utusan perunggu ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Lin Woody tidak punya masa depan. Orang-orang ini semua tercengang. Tak lama kemudian, para tetua kota suci itu semua tertawa terbahak-bahak. Hebat, orang ini pasti akan mati. Ketika mereka mendengar bahwa dia telah membunuh begitu banyak murid utamanya, mereka menjadi ketakutan. Jika orang tersebut tumbuh dewasa, dia akan menjadi salah satu tokoh penting dalam daftar pesiarah. Namun kini, langit dan bumi tak lagi menoleransinya. Belum lagi menjadi orang penting di Pilgrim List, dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup hari ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kebenarannya jauh dari itu? Orang-orang ini ingin membunuh Lin Suan karena mereka marah. Namun yang lebih penting lagi, mereka ketakutan. Lagi pula, Lin Suan adalah satu-satunya orang yang dapat berubah menjadi seorang penerang surga. Sekalipun mereka merasa itu terlalu sulit dipercaya, itu tidak mungkin benar. Namun pihak lain setidaknya telah memadatkan kejayaan galaksi. Artinya, bukan merupakan masalah baginya untuk menjadi orang suci tertinggi. Meskipun mereka terus mengatakan bahwa pihak lainnya adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Tetapi bagaimanapun juga, aliansi daus surgawi telah bergerak. Organisasi misterius seperti itu melindungi Lin Suan. Orang bisa membayangkannya. Lin Suan memiliki rahasia yang tak ada habisnya. Mereka tidak akan membiarkan potensi ancaman seperti itu muncul. Itulah alasannya mengapa para petinggi perusahaan besar ingin bergerak. Warga kota air surgawi pucat pasi. Bagaimana mungkin kakak laki-laki mereka menjadi orang yang ditinggalkan oleh surga? Bagaimana mungkin? Para tetua, cepatlah datang. Mereka sudah mengirimkan sinyal. Di sisi lain, orang-orang di pavilion wangi surgawi juga terkejut. Karena mereka menyadari putri kecil mereka belum keluar. Itu adalah putri dari Raja Suci. Apakah akan ada masalah? Ada pula sekelompok orang yang sangat misterius. Jumlah mereka sedikit, tetapi mereka berdiri di atas sembilan langit. Tubuh mereka dikelilingi cahaya hijau, dan mustahil untuk mengetahui apakah mereka asli atau palsu. Beberapa orang tahu bahwa orang-orang ini berasal dari pavilion Kunlun. Pada saat ini, mereka juga sedikit cemas. Saat mereka menunggu, beberapa sosok terbang keluar. Semua orang menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, mereka berteriak. Lin Woody, itu dia. Dia akhirnya keluar. Huff, setelah bersembunyi sekian lama, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Sekalipun dia keluar terlambat, dia tetap akan mati. Para ahli kota suci semuanya mengelilinginya. Mereka yang berada di peringkat pesiarah juga ikut bergerak. Kali ini mereka harus bergerak. Cao Tian Cheng adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia membawa orang-orangnya jauh dan berdiri di sana dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Sepertinya dia hanya ingin menjadi penonton. Qin Xianer juga tidak bergerak. Matanya yang indah menyihir, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lin Xuan dan yang lainnya keluar, diikuti oleh Murong Qing Cheng dan Li Hong Xiu. Iblis Utara dan Naga Merah. Katak itu tidak keluar dan tetap berada di Celestial Fate. Black Mountain, si penjahit berbunga juga menghilang. Begitu orang-orang ini keluar, mereka dikepung oleh seluruh surga. Aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka. Selama mereka tidak sepakat satu sama lain, mereka mungkin akan langsung menyerang. Kekuatan dahsyat semacam itu dapat langsung mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Lin Woody, berlututlah dan terima kematianmu. Yu Kuan Meraung. Mo Xiu juga menonjol. Anda adalah orang yang ditinggalkan oleh surga, jadi kita harus menegakkan keadilan atas nama surga. Serahkan apapun yang ada padamu, dan kami akan membunuhmu dengan cepat. Wan Jianyi juga keluar. Dia sangat iri dengan bayangan pedang berbentuk naga milik Lin Xuan. Aura pedang yang terpancar darinya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Belum lagi, ada juga Lei Zhen, Sembilan Kilin, dan Pangeran Tertua di sekitarnya. Serta para ahli dari kota suci lainnya. Tak seorang pun yang dapat menandingi barisan seperti itu. Kekuatannya terlalu kuat, seolah-olah mereka adalah musuh surga. Kakak senior. Di kejauhan, Wang Xiao Feng dan yang lainnya berteriak di Aqua Sky City. Lin Xuan akhirnya keluar, tetapi situasinya terlalu buruk. Sekalipun penduduk kota Pirless datang, mereka mungkin tidak akan bisa melihat cukup banyak. Mereka menemukan bahwa, kecuali beberapa tanah suci yang ada, kebanyakan dari mereka sebenarnya akan menyerang. Bersiap untuk mati. Teriakan marah terdengar satu demi satu. Naga Dewa Pelangi kegelapan meraung. Apakah kalian semua ingin mati? Tahukah anda siapa yang anda hadapi? Huff, mereka yang ditinggalkan surga memang pantas mati. Orang-orang di Aceron Hall mencibir. Orang-orang di kota Iblis juga mendengus. Orang bodoh. Naga ilahi meraung, dan kau mendengarkannya. Mereka hanya tidak berani mengatakannya. Ditinggalkan oleh surga. Biarkan aku katakan padamu, anak ini telah memadatkan dan menerangi langit. Di masa depan, dia akan menjadi eksistensi tertinggi di atas orang suci tertinggi. Beranikah kamu menyerang Kaisar Agung Muda? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang suci di sekitarnya gemetar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lin Woody ditinggalkan oleh surga? Bagaimana dia menjadi Kaisar Agung Muda? Melihat keterkejutan orang-orang di sekitarnya, mulut sang naga merah melengkung membentuk senyum dingin. Bagaimana? Sekarang kamu tahu rasa takutnya. Kalau kau kenal rasa takut, cepatlah dan tersesat. Jika tidak, aku akan menghancurkan semua tanah suci milikmu di masa mendatang. Lei Zen, apa yang terjadi? Iya, mengapa berbeda dengan apa yang Anda katakan? Para tetua kota suci mulai bertanya. Mereka terlalu terkejut sekarang. Lei Zen, sembilan kilin, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Para tetua itu pelin-pelan, dia memang sedikit berbakat, tetapi dia memang ditinggalkan oleh surga. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang yang memasuki bintang takdir surgawi. Mereka semua melihat bahwa utusan perunggu telah menyerangnya. Bahkan utusan perunggu ingin membunuhnya. Apakah menurutmu dia masih punya masa depan? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang menjadi tenang. Seekor ikan loah berani menyesatkan orang-orang di sini. Tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini, Anda pasti akan mati. Kamu adalah ikan loah, seluruh keluargamu adalah ikan loah. Naga ilahi pelangi gelap meraung dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Dia berubah menjadi naga sejati, meraung ke langit, perkasa dan luar biasa. Aura yang mengerikan sekali. Penduduk kota iblis gemetar dan menggigil. Itu seekor naga. Apakah dia anggota klan naga? Orang-orang ini semua ketakutan. Mereka tidak menyangka ada di sisi Lin Suan. Dia sebenarnya mengikuti orang-orang dari klan naga. Huff, jika kau berani menyerang saudara Suan, tanyalah padaku terlebih dulu. Murong kinceng, cahaya tujuh warna di tubuhnya mekar cemerlang. Ia berubah menjadi hantu burung Phoenix yang berwarna-warni. Ia menutupi tanah, dan teriakan burung Phoenix yang nyaring pun terdengar. Pada saat ini, semua orang gemetar ketakutan lagi. Surga, Phoenix, apakah mereka dari klan Phoenix? Naga sejati dan Phoenix semuanya telah keluar, dan mereka semua berada di sisi Lin Suan. Adegan itu terlalu mengejutkan. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka ditinggalkan oleh surga? Li Hong Siu juga keluar. Dia juga memiliki aura yang menakutkan di tubuhnya. Itu dia, putri kecil dari pavilion Wawangian Surgawi. Putri dari Raja Suci. Setan utara tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia juga menonjol. Di belakangnya, ada pohon dewa yang menghubungkan langit dan bumi, menutupi langit. Itu sungguh aneh. Semua orang tercengang. Mengapa orang-orang di sekitar Lin Suan begitu menakutkan? Mereka merasa bahwa masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari murid utama. Mereka bahkan jauh lebih kuat. Empat ribu. Jadi bagaimana jika utusan perunggu menyerang? Orang-orang dari aliansi Dao Surgawi menyelamatkannya secara pribadi. Pikirkan baik-baik, jika kamu menyerang sekarang, kamu akan menyerang sekelompok Kaisar Muda Agung. Di masa depan, semua warisan Anda akan hancur. Aliansi Dao Surgawi melindunginya. Apakah dia benar-benar memiliki potensi sebagai Kaisar Agung? Berengsek. Orang-orang ini terlalu ketakutan. Wan Jianyi mendengus. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Sekalipun engkau seorang Kaisar Agung Muda hari ini, engkau pasti akan mati. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki masa depan berbicara tentang bakat? Ya, tidak peduli siapa Anda. Kamu akan mati hari ini. Para pakar dan orang suci di sekitarnya semuanya berdiri. Hari ini, mereka ingin menghilangkan sumber masalah untuk mencegah masalah di masa mendatang. Hahaha. Lin Suan menatap ke langit dan tertawa. Setelah mengatakan begitu banyak hal, tidakkah kamu takut padaku? Apakah kamu masih berpura-pura benar dan menegakkan keadilan? Sungguh sekelompok orang yang tercela dan tak tahu malu. Kau bilang aku membunuh kejeniusanmu, murid utamamu. Mengapa kau tidak bertanya apa yang dilakukan oleh murid jenius dan utamamu itu? Kau bergabung dengan puluhan orang suci untuk membunuhku. Aku melawan. Apa salahnya? Suaranya bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Semua orang tercengang. Lin Suan melihat sekeliling. Lei Zen, kamu bilang kamu tidak berani menyerangku. Sekarang, kamu berani keluar dan berteriak. Anda memiliki kesempatan. Aku pasti akan membunuhmu. Lei Zen gemetar karena marah. Lin Suan kemudian melihat ke sembilan kilin. Sekarang mereka melompat-lompat dengan gembira, berapa banyak dari mereka yang tersisa. Kalau kau berani sombong dengan empat nyawa yang tersisa, aku akan bunuh kalian semua. Aku akan mengubahmu menjadi jiwa yang kesepian dan hantu. Sembilan kilin memuntahkan darah ketika mendengar ini. Warga kota setan segudang pun ketakutan. Apa yang terjadi? Hanya empat dari sembilan kilin yang tersisa. Mereka kehilangan lima nyawa di sana. Surga. Itu bagaikan sambaran petir yang tidak dapat mereka terima. Lin Suan terus melihat sekeliling dan tiba di daftar pesiarah. Anda Kuan, kejeniusan dalam pilgrim role sangatlah hebat. Anda tidak dapat menekan saya di sana. Paling banter, kita terikat. Tapi kamu adalah orang suci kecil. Beraninya kamu berteriak padaku di sini. Apa? Lin Wu diimbang dengan Yu Kuan. Semua orang menjadi gila. Apakah orang ini mencoba menantang surga? Mungkinkah dia benar-benar seorang kaisar agung muda? Kemudian, dia melihat ke pavilion sepuluh ribu pedang. Apakah kalian para orang suci pedang sangat kuat? Apa tujuh pedang dan sepuluh pedang suci Tian Shan? Bukankah aku sudah membunuh mereka semua? Dan kau, Jian Chen, murid utama, bukankah kau juga ketakutan setengah mati oleh petir yang kulontarkan? Kalau bukan karena kakak seniormu, kau sudah meninggal sejak lama. Semua orang ketakutan sekali lagi. Para suci pedang dari pavilion sepuluh ribu pedang sangatlah kuat dan mengerikan. Tapi semuanya dimakan oleh Lin Suan. Jian Chen juga gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Suan memandang Wan Jianyi. Meskipun kau kuat, kau juga hina dan tak tahu malu. Kau ingin membunuhku karena kau menginginkan harta karun di tanganku. Namun, Anda tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini. Akulah penerang surga, tak tertandingi di masa depan. Utusan perunggu bodoh itu ingin menyerangku karena dia cemburu padaku. Apakah kalian tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Mengambil sepuluh ribu langkah mundur, meski tak mampu memadatkan penerang surga. Maka setidaknya aku memiliki kemuliaan Bima Sakti. Itulah kedudukan seorang Santo Agung. Tanyakan pada diri Anda, jika semua orang masuk, berapa banyak yang bisa memadatkannya? Hanya saya, ada juga pusat kekuatan spasial. Adapun Wan Jianyi ini, dia hanya bisa memadatkan sedikit cahaya. Bakatmu jauh lebih buruk daripada bakatku. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Suara Lin Xuan membuat semua orang menjadi gila. Orang-orang dari kota suci ini merasa otak mereka tidak cukup. Informasi ini terlalu luas. Kata-kata Lin Xuan selanjutnya membuat mereka berdarah. Wan Jianyi juga hampir menjadi gila. Lin Xuan berkata, Tentu saja, pembangkit tenaga spasial itu juga bukan tandinganku. Karena apa yang saya padatkan itu betul-betul merupakan penerang surga. Itu di atasnya. Jika kalian ingin menyerang saya, kalian harus pikirkan konsekuensinya. Perkataan Lin Xuan mengejutkan semua orang. Tampaknya anak ini telah memperoleh kekayaan besar di dalam dirinya dan membunuh semua orang. Murid utama itu sama sekali bukan tandingannya. Bahkan orang-orang yang ada di daftar pesiarah tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Lagipula, dia benar-benar memiliki bakat dari tanah kuno. Sekalipun dia bukan seorang kaisar agung, dia tetaplah seorang santo agung. Jika orang seperti itu tumbuh dewasa, siapa di alam astral kedua yang mampu melawannya? Apa yang membuatmu sombong? Saat itu aku terluka parah dan kultifasiku terhambat. Kalau tidak, apakah kau akan menjadi tandinganku sekarang? Yu Kem raung. Dia tidak mampu kehilangan muka. Dalam kehampaan, suara yang tidak dapat dijelaskan juga datang. Setelah mengatakan begitu banyak hal, bukankah kau hanya menginginkan jalan keluar? Anda tidak bisa pergi hari ini. Sebuah suara aneh datang dari kehampaan. Siapa itu? Naga merah meraung. Wajah Lin Suan dingin. Gu Feng? Apakah pihak lain juga akan menyerangnya? Matanya penuh dengan niat membunuh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua bergerak. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Bunuh dia dan bagilah harta karunnya padanya. Jian Chen meraung. Yang lain hendak bergerak. Pada saat ini, terdengar teriakan keras dari kejauhan. Siapa yang berani menyerang? Lalu, dedaunan merah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Satu demi satu kemampuan ilahi yang mengerikan terbuka, menciptakan jalan baginya. Langit dipenuhi dedaunan merah. Fu Hongye ada di sini. Banyak orang berseru. Dia adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya dalam daftar pesiarah. Kekuatannya saat ini tidak terbayangkan. Di belakang Fu Hongye, ada beberapa murid generasi kedua dan beberapa tetua kota Ushuang. Setelah mereka tiba, mereka melihat ke arah Lin Suan. Siapa yang berani menyentuh orang-orang kota Ushuang? Orang-orang itu meraung dengan gila. Mereka menerima panggilan bantuan dari si Sui Tian Cheng dan yang lainnya dan segera bergegas. Tampaknya Lin Suan sedang dalam masalah besar. Kakak senior. Warga kota Ushuang juga bergegas berdatangan. Lin Suan juga berkata, Kakak senior Fu, kamu di sini. Fu Hongye mengangguk, lalu menatap Yukuan, Mo Siu, dan yang lainnya. Apakah kalian berdua akan menyerang? Mengapa aku tidak bermain denganmu? Aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Kulit kepala Yukuan dan Mo Siu menjadi mati rasa. Apakah anda mencoba menindas orang lain? Keduanya berteriak. Fu Hongye juga tertawa saat mendengarnya. Menindas orang lain dengan kekuatanmu. Kalian menyerang adik laki-lakiku. Bukankah itu menindas orang lain dengan kekuatanmu? Saya ingin melihat monster apa saja yang ada di daftar pesiarah tahun ini. Tatapan mata Fu Hongye menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, Yukuan, Mo Siu, dan yang lainnya dengan panik mundur. Orang-orang seperti Lei Zhan dan lainnya tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan Wan Jianyi pun menghadapi musuh yang besar. Dia menggunakan miriat swords convergence untuk melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia merasakan dingin di punggungnya. Apakah orang ini benar-benar menakutkan? Kamu adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya. Wajar saja jika kami lebih rendah darimu. Yukuan menggertakkan giginya dan berkata. Para tetua kota suci lainnya juga mengepung. Fu Hongye, hari ini bukan saat yang tepat bagimu untuk bersikap kejam. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kami hanya ingin membunuh Lin Woody. Apa yang harus kita lakukan? Para tetua kota Hu Siuang merasa sangat cemas. Jika hanya ada satu atau dua kota suci, mereka bisa bertarung. Bahkan jika ada tiga atau lima kota suci, mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuh dan melarikan diri. Tapi sekarang, lebih dari sepuluh kota suci ingin menyerang mereka. Kecuali Raja Suci datang sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatan Lin Suan.